Sebelumnya, gue berhasil bertahan hidup selama 50 hari di Minecraft Hardcore, tapi hanya di Nether. Buat kalian yang baru, kalian bisa nonton part sebelumnya di link deskripsi. Dan kalian juga bisa cek semua video menarik lainnya yang ada di channel gue. So, tanpa berlama-lama lagi, sebelum masuk ke video, beri dukungan dengan cara klik tombol subscribe, like, dan di-share juga video ini, supaya gue semakin bersemangat untuk upload video terbaru. Kalau sudah, terima kasih. Enjoy the video. Oke, beginilah untuk rumah pertama gue di Nether ya. Tuh, kalian lihat guys. Ya, di sampingnya seperti ini. Gimana nih, menurut kalian? Bagus kak? Tuh, kalau di sini bagian sampingnya, cuma di sini gue nggak bisa pakai kaca, jadi gue ganti pakai traptor. Nah, ini bentuk cerobong asapnya ya kayak begini, terus di bagian sini yang kayak tadi, ya udah oke sih. Saatnya kita masuk ke dalam. Nah, beginilah kira-kira untuk dalamnya guys. Gimana nih menurut kalian? Bagus nggak tuh kalian lihat? Hmm, kalau gue lihat sih udah oke lah ya. Cuma di sini masih kurang banyak bahan sih. Ya nggak apa-apa deh. Nah, yang tadi gue bilang cerobong asap ya kayak beginilah. Tuh, tuh, kalian lihat. Kira-kira kayak beginilah untuk bentuk cerobong asap. Awalnya sih gue mau bikin kayak begini, cuma bahannya nggak ada di nether, jadi gue pun pakai bahan seadanya. Nah, gimana nih menurut kalian guys untuk rumah pertama gue di nether? Coba seperti biasa, beri penilaian dari 1 sampai ke 10 di kolom komentar ya. Nanti pasti gue baca kok semuanya, tenang aja. Oke guys, silahkan di komen ya. Setelah selesai review rumah, gue pun kasih makan ke Hoklin. Karena stok makanan gue sudah mulai menipis, jadi gue pun bunuh beberapa Hoklin untuk dijadikan bekal. Tapi sayangnya tempat ternak gue nggak begitu banyak menghasilkan daging. Mau nggak mau, gue pun berburu Hoklin Iyer untuk mendapatkan daging tambahan. Dan di sini gue habiskan waktu selama 2 hari. Setelah mendapatkan cukup banyak, gue pun langsung bakar semua daging tersebut. Kemudian gue pun lanjutkan untuk berpatu alang. Oke, kita sudah berada di mana nih? Kira-kira ini. Uh, gue lihat ada bastion ya di sana tuh. Sepertinya aman, kita ambil lanternnya aja. Aman kah di bawah? Oke sip, kita ambil lanternnya aja deh. Setelah itu, gue pun dengan pelan-pelan naik ke atas bastion bertujuan untuk ambil block of goldnya. Uh, uh, di sana dan di situ juga ada. Wait, wait, wait. Coba kita naik dulu. Oke, kalian ke sini lah. Di sini kalian. Sebentar, kita ganti ke lava dulu deh ya. Oke, sip. Nah, kita bakar dia. Sini-sini. Nah, mamam. Mamam kalian semua. Kena bakar-bakar lah. Oke, meninggal sudah. Nice. Meninggal semuanya. Sebentar, kita coba cek sekitar sini. Nah, itu dia yang gue cari. Uh, mantap. Widih, banyak juga ya goldnya ya. Uh, mantap deh. Oke, kita ambil semuanya. Let's go, let's go. Perasanya di sini ada chest deh. Nah, itu dia. Tapi sebentar, kita cek dulu sekitar sini. Soalnya gue takut ada piklin brood ya. Sebentar, kita lihat dulu ya. Hmm, kayaknya sih aman ya. Let's go. Kita ngelot isi chest. Uh, ternyata ada loot stone. Kita ambil aja deh. Lumayan juga. Kalau nggak salah, di sini ada chest lagi deh. Nah, ternyata ada kan? Sudah aman. Kita langsung ngelot aja. Dan ternyata ada iron sword. Hmm, kayaknya boleh deh. Kita ambil aja sama obsidiannya. Terus block of ironnya. Sip. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Let's go, let's go. Di hari 56 sampai 58, gue pun pergi untuk mencari bastion baru. Tapi bukannya ketemu bastion yang ada gue ketemu fortress dong. Nggak jauh dari sana, gue lihat ada nether temple yang cukup membuat gue penasaran. Sebelum masuk ke fortress, gue ngecek temple ini dan ternyata ada chest di dalam sana. Langsung saja gue pasang block untuk masuk ke dalam. Lalu, inilah yang terjadi. Setelah kejadian barusan, gue pun memutuskan untuk pergi dari sana dan lanjut masuk ke dalam fortress. Di fortress, gue ketemu banyak item yang cukup berguna. Rata-ratanya gue dapat iron, gold, diamond, obsidian, shadel, dan masih banyak lagi item lainnya. Setelah semuanya sudah selesai, gue pun keluar. Dan dari kejauhan, gue lihat ada ruin portal. Langsung saja gue mendekat. Ternyata gue dapat celana dengan efek mending. Nggak pakai lama, gue pun comot celana tersebut. Pas ketika gue mau balik, inilah yang gue temui. Oke, saatnya kita pulang. Let's go, let's go. Kita pulang dulu. Lihat sini kan. Wih, apa itu? Wih, wih. Apaan tuh ya? Tuh, kalian lihat tuh. Oh, ini kayak outpost ya. Hmm. Oh, di bawah sana ada ruin portal juga ya. Sebentar, di sana ada piglin. Hmm, sebentar. Kalau kita ambil, dikejar ya. Kita langsung pukul aja. Ngamom lo. Dikejar nggak ya? Eh, kok malah kabur dia? Ngamom lo. Astaga, malah kabur dong dia. Oke, nggak ada yang lihat kan? Oke, sepertinya nggak ada. Mari kita ambil. Let's go. Nice. Isi chestnya. Uh, ada golden apple. Hmm, mantap. Kita langsung ambil aja ya. Kayaknya kita harus pakai ini deh. Kalau kita langsung masuk, tapunya mati ya. Eh, ada wih. Kaget gue, astaga, astaga. Oh my god, untung nggak sampai tadi ya. Kalau sampai gimana dong? Mana dia? Itu dia tuh. Astaga, kaget gue. Wait, wait, wait. Kita bakar dulu piglinnya, biar aman. Nice, nice. Ah, meninggal dia. Aman sudah saatnya kita ngelut. Hmm, ternyata tidak ada yang penting ya. Oke, kalau begitu. Chest satu lagi, apa nih? Hmm, nggak begitu penting juga ya. Oke, kita ambil dagingnya aja deh. Ketika merasa tidak ada yang penting lagi, gue pun memutuskan untuk balik ke base. Hari 59 sampai 63, gue tiba di rumah dan simpan semua barang bawaan ke dalam chest. Habis itu, gue ambil PX Mending, dan sebelum gabungin, gue kasih nama penggali andalan. Terus untuk sekarang, gue nggak bakal takut pecah lagi dengan PX ini. Karena diamondku sudah cukup, gue pun langsung crafting chest plate dan juga sepatu. Lalu lanjut ke diamond helmet. Oke, sekarang kita sudah full da... Eh? Nggak full sih, kurang celana. Sebenarnya sih, gue sengaja pakai celana gold untuk menghindar si pickling doang. Selanjutnya, gue pun keliling lagi dengan tujuan mencari fortress. Cukup lama gue keliling, akhirnya ketemu juga. Kali ini, gue punya rencana mencari kepala witer skeleton. Seperti biasa, awal-awal gue nggak dapat sama sekali. Lalu untuk kedua, sama juga. Dan untuk ketiganya, ya nggak ada juga. Selagi susah dapatinnya, gue pun memutuskan untuk ngelot isi chest dengan bercampur item yang bisa gue ambil. Dan tidak menutup kemungkinan, gue juga dapat diamond. Hmm, tapi cuma satu doang sih. Ya, nggak papalah. Nggak jauh dari situ, gue dapat diamond lagi dong. Hohoho, mantap kan? Setelah itu, gue pun ngajak gelot semua witer skeleton yang gue jumpai. Tapi ya, begitulah. Tidak memuaskan sama sekali. Dikarenakan kepala witernya nggak ada. Nah, ada suatu momen, gue di jumpscare dan gue juga dapat kabar baik. Apakah itu? Ini dia. Kalau nggak salah, tadi ada witer skeleton. Uh, kaget gue. Astaga. Mati kau. Oke, simping. Uh, oke, kita makan dulu. Akhirnya ketemu juga. Eh, ketemu. Dapat juga kepala witernya. Uh, nice. Uh, akhirnya kita dapat juga ya. Mantap. Astaga, susah banget dapetin kepalanya. Kita cari chest. Ah, ada satu chest. Oke, ada diamond di sini. Mantap. Oke, oke. Kita langsung coba aja semuanya. Nice. Sama iron juga. Sip. Ayo dong, kasih gue dong kepala keduanya. Astaga. Oke, dapet, dapet. Uh, wih, 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 ini rusuk banget nih. Mama, mulu. Nggak, kau. Akhirnya, aduh, santai dong. Uh, akhirnya dapat juga kepala keduanya. Oh my god. Di bagian ini, akan gue persingkat saja. Selain ngeload item yang ada di dalam chestnya, gue habiskan waktu sekitar 4 hari untuk mendapatkan kepala terakhir withernya. Setelah mendapatkan apa yang gue inginkan, gue pun langsung bergegas tuh pulang ke rumah. Sesampainya di base, gue pun taruh semua item ke dalam chest, lalu gue pajangin ketiga pala withernya tepat di dalam rumah gue. Kemudian gue balik lagi ke mine safe yang waktu itu gue temui untuk mengambil rel. Soalnya, bakal gue pakai tuh buat project baru yang telah gue rencanakan. Tiba-tiba, ada suatu kendala dan inilah yang terjadi. Kita ambil banyakin aja. Uh, ma, ma, ma. Aduh, golden apple, golden apple. Tolong, tolong, tolong. Oke, oke, oke. Ayo, Aduh, aduh, aduh nyangkut 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 nyangkut. Aduh, bentar 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 ya. Oke, let's go let's go let's go. Oke, sip. Oh my god. Oh, panik gue. Oke, oke. Oke, panik gue asli panik panik panik. Untung aja sih masih selamat. Astaga, astaga. Oh my god, oh my god. Seperti yang kalian lihat, sedikit kesalahan saja, war ini akan usai sekarang juga. Namun, gue masih bisa berpikir tenang dengan kondisi apapun. Meskipun gue ada panik sedikit sih. Ya, cuma sedikit aja kok. Di hari 67-75, gue pun siapkan beberapa bahan untuk membuat project yang telah gue rencanakan, yaitu tempat strider. Let's go. Intro 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 selamat menikmati 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 Ehm Oke jalan bentar gue liat tadi ada ahh bener kan ternyata ada markas piklin brood ya tuh disana tuh sebentar kita cek dulu nah 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 kan bener oh kabur kabur aduh oke jatuh sendiri dia hasta ga untung gue cepet ya kalau enggak kena gue bentar bentar ah nana nah kebakar gak tuh ah ah mana dia eh Oh, ada satu lagi dong Eh, gak kena Ah, mamam lu kebakaran Eh, jangan mendekat, jangan mendekat Jauh, 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 jauh Tinggal kau sudah ya Mamam lu, astaga Oke, sudah aman Coba kita buka Uh, ada diamond PX dengan enchanted shield touch Ya, langsung saja kita ambil Gantinya ke sini aja deh Terus kita ambil block of goldnya Sip Kalau chest keduanya Hmm, ternyata cuma ini aja ya Soul speed 3 Yaudah, kita ambil gold angle-nya aja deh ya Kira-kira dapat apa ya Hmm, ternyata enchanted bridge Boleh langsung saja kita ambil Terus gantinya ke sini Nah, semoga bagus Uh, ada golden apple Hmm, kayaknya gue bakal ganti Buku ini terus ke sini Oh, oh, pilih Uh, mamam lu, mamam lu Gak bisa ke sini kan Rasain lu Nah, aman lu Ntar kita cek dulu Aman ya Sip Nah, kita langsung masuk aja Sebentar Di bagian atas Aman gak ya? Sebentar kita lihat dulu ya Itu dua Ada chest disana Oke, sebentar Kita lihat dulu sekitar sini Apakah sudah aman? Oh, kayaknya sih aman ya Gak ada kayaknya ya Oke, kalau begitu Mari kita mengisi chest Uh, ternyata ada banner ya Uh, ternyata ada banner ya Kalau begitu kita ambil arrow dan juga obsidian ya Kalau di chest ini Uh, ternyata ada banner juga Eh, kayaknya gue bakal ambil arrow nya aja deh ya Gila gue harus hati-hati banget sih Kalau kena pilin berbahaya juga Ntar, coba kita naik ke atas dulu deh ya Oke, disini Ah, ada chest disana Uh, ada lubang Oke, sudah aman Semoga bagus dong Uh, ada diamond VX dengan enchanted shield torch Ya, lumayan lah Kita ambil aja Terus kita bakal ganti ke ini deh Sip lah Setelah semuanya sudah beres Gue pun langsung memutuskan untuk balik ke base Hari 85 Gue sampai di rumah Terus gue taruh semua barang inventory ke dalam chest Habis itu, gue kasih makan ke Hoklin Supaya berkemambiak lebih banyak lagi Kemudian gue perbaiki VX dengan mining quads Dan sekalian jadikan bahan Agar kalau nanti diperlukan Gue bisa tinggal ambil di dalam chest Hari 86-90 Gue ketemu markas P. Limbrut Oke, dapat gold disini Lumayan Semoga sudah aman Oke, kayaknya sih sudah aman ya Sebentar, kita cek dulu sekitar sini Aman sudah Saatnya kita ngeloot Uh, ada VX dengan enchanted unbreaking 2 Oke deh, langsung saja kita ambil Sama ini juga Terus golden carrot-nya Oh, ada chest lagi Hmm, ternyata ada enchanted breeze Nice, kita langsung ambil aja Gol, gol, gol Langsung saja kita ambil Terus ini juga kita ambil Aduh, malah jatuh ke bawah dong Karena disini banyak lantern Gue pun sekalian ambil Untuk dekorasi base nantinya Lumayan juga ya lanternnya Kita dapetin satu ini Wadwad, ada api limbrut disana Sebentar, kita pancing dulu Ayo, sini, sini, sini Sini, let's go, let's go Ayo, satu, dua Oh, mak, 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 mak Kabur Aduh, salah, salah Aduh, kabur, 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 kabur Kabur, naik Dua, tiga Oke, sip Kita bakar langsung Nah, mamam dulu Gak bisa kan Yee, yee Gak bisa kan Yee, yee Ayo, meninggal Meninggal juga dia ya Kalian juga mau ya Sini, sini Aku kasih lava tuh Tuh, tuh, rasain kalian semua Rasain Uh, datang lagi dong Hmm, kena kau Nah, nah, gak bisa kan Hmm, meninggal kau satu Ayo, meninggal 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 sudah Setelah berhasil bunuh semua piklin brut yang ada di bastion ini Gue pun langsung ambil semua goal of blocknya Itu piklin ngapain sih? Astaga Ini udah kita ngelot Uh, ternyata ada diamond helmet Dan juga celana diamond ya Langsung saja kita ambil Terus ini mau taruh kemana ya Eh, sebentar ya, sebentar Kita lihat dulu Apa yang mau dibuang ya Eh, mungkin ini aja deh Terus kita ambil Sip Ketika gak ada yang penting lagi Gue pun memutuskan untuk pulang ke base Hari 91 Gue udah sampai di base Dan seperti biasa Gue simpan semua barang bawaan ke dalam chest Setelah itu Gue mulai bakar semua ancient debris yang gue dapatkan Ketika sudah selesai Gue lanjut bikin nether angle Abis itu gue upgrade diamond armor Dan juga diamond helmet Oke, sekarang kita sudah lebih keren daripada sebelumnya Huh, nice Hari 92 Gue mulai ambil ketiga pala wither yang ada di dalam rumah gue Setelah itu gue pasang block menuju ke atas Dengan tujuan melawan wither boss Ketika sudah sampai Gue pun langsung taruh sosennya Dan lanjut pasang ketiga pala wither Dan kini pertandingan seru pun dimulai Oke, saatnya kita lawan wither boss Pas masuk ke mode dekat Gue pun serang dia dengan stone sword yang telah dienchance mat level 4 Hmm, damagenya gila banget sih Sisa sedikit lagi Ayo Ah, akhirnya mati juga ya wither bossnya Uh, gue berhasil mengalahkan wither boss Di atas bedrock ya Saatnya kita ambil Nice Sudah dapat Setelah berhasil mengalahkan wither boss Gue pun pakai block seadanya Tuk taruh di bagian ini Dan ketika gue mau lanjut bikin beacon Gue baru ingat Ternyata butuh kaca Sedangkan di nether itu Nggak bisa dapetin kaca seperti di overworld Jadi gue pun memutuskan untuk bikin item frame Setelah itu gue taruh di tengah-tengah diamond block Dan juga nether star nya Oke, saatnya kita perbagus war ini Dengan menggunakan timelapse Yuk, enjoy the timelapse Let's Terima kasih telah menonton Inilah ceritaku Bertahan hidup selama 100 hari Di minecraft hardcore Tapi hanya di nether Gue sempat gagal hingga percobaan ke 7 kalinya Tapi semua itu bisa gue lewatin Dengan percobaan ke 8 kalinya So, gue sangat nimati proses yang telah gue lalui Dan buat kalian yang suka dengan konten ini Yuk dukung gue dengan cara Klik tombol subscribe, like Dan di-share juga video ini Supaya gue semakin bersemangat Untuk upload video terbaru Salam dari gue Jovi Sampai ketemu di konten berikutnya Sampai ketemu di konten berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton